Intro Cerita dimulai Dengan seorang pria tua Yang mana pria ini sedang menggali tanah Dengan tujuan untuk mendapatkan bongkahan emas Perlahan dengan pasti Ketika galirannya sudah cukup dalam Disinilah kakek tua tersebut berhasil menemukan emas Yang cukup banyak apabila dijual Itu akan menjadi manusia yang kaya raya Kakek ini pun berangkat ke kota terdekat Untuk menjual emasnya Di perjalanan dia berjumpa dengan Segerombolan tentara Nazi Yang mana dia hanya lewat dan tidak memperdulikan mereka Tentara Nazi juga sama Tapi mereka beranggapan Kalau kakek ini pasti akan mati cepat atau lambat Jadi mereka tidak perlu melakukan Hal yang sia-sia tersebut Dan ternyata itu benar Karena kakek ini berjumpa dengan tentara Nazi Yang lainnya Mereka mencoba menahan jalannya Ketika tentara Nazi itu menemukan emas Langsung saja mata mereka menjadi kuning Dan mencoba untuk merampok Emas si kakek Walaupun mereka sudah mengambil emasnya Dan tak hanya itu Tentara Nazi dengan kejam Tak mengampuni nyawa kakek tersebut Kakek ini telah capek menggali emas Tetapi ada orang yang sejago mencoba merampok miliknya Dia tak terima Maka dari itu kakek tersebut langsung marah Terlihat ketika dia hendak dibunuh Kakek tersebut menyerang dengan menusuk kepala manusia dengan pisau Dengan cepat para tentara itu terkejut melihat tingkah laku kakek Kakek ini tak disangka sangat mahir berkelahi Dia menghabisi enam orang yang mencoba merampoknya Kelompok tentara Nazi Yang pertama kali dijumpai kakek Mereka mendengar suara tembakan Dan mereka merasa kalau kakek yang tadi telah mati Tetapi keraguan mereka pun datang Karena suara tembakan sangat panjang Tidak berhenti dalam satu kali tembakan Dan ini sangat mencurigakan Seperti adanya suatu pertarungan Maka dari itu mereka pun menuju ke TKP Dan yang terjadi Mereka menemukan mayat tentara Nazi Dan bongkahan emas Komandan Nazi melihat emas itu Membuat dia merasa Kalau dia harus membunuh dan merampok emas si kakek Kakek yang telah berhasil kabur Dia merasa kalau sedang dikejar oleh tentara Maka dari itu dia berlari dengan cepat menggunakan kudanya Para Nazi menembakkan senjata mesin dan rudal Disini kakek tak ada satu pun peluru mengenainya Seperti ada penghalang sihir yang menghalangi dirinya Tentara Nazi menghentikan serangan dan melihat kakek yang menjauh Tapi mereka hanya menunggu kematian kakek Karena arah yang dituju si kakek terdapat banyak sekali ranjau Dan terbukti kakek tersebut menginjak ranjau dan langsung meledak Kudanya hancur lebur Sedangkan kakek tak mengalami luka yang serius Perlahan tentara Nazi mendekat Disini mereka bertindak bodoh Yang mana tentara Nazi hanya melihat kakek mengutip emas yang ada Bukan malah menembak Baru kakek itu bertindak dengan meledakkan ranjau Sehingga pandangan para tentara kabur Disinilah tentara Nazi dengan sibuknya menembak kakek Kakek berhasil menahan serangan tembakan menggunakan pelindung baza miliknya Dengan sangat beruntung dia berhasil berjalan tanpa menginjak ranjau Karena serangan itu tak membuahkan hasil Maka dari itu komandan tentara Nazi mengutus anak buahnya Tetapi anak buahnya yang diutus mati meledak karena ranjau Ketika asap yang mengembul menghilang Kakek sudah tak ada di pandangan mereka Para tentara Nazi ini mengetahui kalau kakek tersebut bukanlah sembarang kakek Karena dia merupakan mantan komandan tentara pasukan Finland Dan bukan hanya prajurit biasa Melainkan prajurit terbaik dan terkejam di Finland Markas pusat menyuruh mereka untuk tidak mengejar kakek itu Tetapi Nazi ini telah dibutakan oleh emas Maka dari itu mereka tidak peduli dengan asal-usul kakek tersebut Mereka tetap akan memburunya Kakek ini yang sedang istirahat dikarenakan kelelahan Suara kendaraan dan anjing membuat dia sadar dari tidurnya Kemudian dengan sigap dia bergerak ke arah kolong mobil Dan juga dia bergelantungan di mobil tersebut Tak hanya sampai disitu dia juga menusuk tangki mobil hingga bocor Agar aroma tubuhnya tak tercium oleh anjing Kakek ini tidak bisa bersembunyi dengan waktu lama Lambat laun dia pun ketahuan Dia dengan cepat berlari dan membakar tubuhnya dengan api Agar anjing yang tadi mengejar tidak akan berani mendekati dirinya Kakek yang terbakar langsung berlari sambil dikejar peluru Kakek pun terjun ke dalam danau Para naji ini mengira kalau kakek telah mati Dan komandan menyuruh anak buahnya untuk mengambil emas Tapi ternyata kakek masih hidup dan dia membunuh naji yang masuk ke dalam air Selanjutnya adalah salah satu naji melihat kawannya mati Dia pun takut untuk masuk ke dalam air Maka dari itu tentara naji ini kabur dan membantah Perintah komandannya Maka dari itu komandan tersebut menembak mati anak buahnya yang membangkang Kakek berhasil menyebrang dengan berlindung di perahu pasukan naji yang membangkang tersebut Selanjutnya kakek sampai ke kota penjualan emas Tetapi tempat itu telah rata dengan api Di malam harinya kakek yang sedang istirahat terbangun ketika suara anjing Dan dia melihat kalau anjing miliknya datang Tetapi di tubuhnya ada dinamit yang disangkutkan Kakek dengan cepat membuang dinamit tersebut Tetapi dia sedikit terlambat Membuat dinamit itu meledak dan mengenai dirinya Para naji berhasil menangkap kakek dengan umpan seekor anjing Kakek kemudian digantung Tetapi dia belum mati Di siang harinya dua orang naji datang Mereka sedang mencari bensin Dan melihat kakek telah turun dari gantungan Yang mana mereka melihat kalau kakek ini masih hidup Satu naji mencoba untuk membunuh kakek Tetapi dia sangat bodoh Merasa ragu untuk membunuh kakek yang ada di depannya Maka dari itu kakek dengan cepat langsung menyerang Dan membuat naji itu mati Selanjutnya para naji di perjalanan Mereka melihat kalau ada yang menghalangi jalan mereka Ternyata itu merupakan pesawat yang jatuh Ketika mereka memeriksa ke dalam pesawat Di dalam itu terdapat sebuah tali Dan tali ini merupakan tali yang digunakan untuk menggantung kakek yang tadi Para naji langsung tahu kalau kakek yang mereka buru masih hidup Dan akan memburu mereka Kemudian di salah satu mobil naji Yang mengangkut tahanan wanita Kakek muncul dan membunuh dua Pasukan naji yang ada di dalam Dan memberikan para tahanan wanita Senjata serta mengambil alih kendaraan tersebut Selanjutnya mobil yang dikuasai tahanan wanita Dia membuat mobil mereka sejajar dengan pasukan naji Dan langsung saja Para wanita muncul dan mengeluarkan senjata Mereka menembaki pasukan naji yang lagi duduk santai Di sisi kakek Dia naik di atas tank Untuk membunuh komandan naji Di sini salah satu anak buah naji berkelahi di atas tank Komandan naji malah melakukan hal yang bodoh Dia tidak menolong anak buahnya berkelahi Malah dia mengintip pertarungan mereka Sampai kakek dan salah satu naji itu pun jatuh Kemudian tank itu langsung melaju meninggalkan mereka Kakek itu meninggalkan naji yang jatuh tadi Dia malah mengejar komandan Itu yang sedang melarikan diri Tetapi nasib naji yang ditinggalkan kakek Bukan hal yang baik Pasalnya para wanita Datang menjemputnya Wanita ini memiliki dendam Dengan pria yang kerap memperkosa mereka Komandan naji yang mencoba kabur Dengan pesawat Tetapi kakek datang Dan dia langsung naik ke dalam pesawat tersebut Komandan naji bertarung dengan kakek Pertarungan ini hampir dimenangkan si komandan Kakek yang sangat babak belur Dia belum mati Baru disinilah kematian komandan tersebut Ketika komandan naji itu menyerang Dengan sebuah tali pinggang Kakek dengan cepat menangkap Dan menyangkutkannya di sebuah rudal pesawat Dan selanjutnya kakek membuka rudal Sehingga rudal itu pun jatuh Begitu juga komandan naji itu yang berikutnya jatuh Dia pun mati dan meledak Pesawat yang ditumpangi kakek akan segera jatuh Tetapi dia tidak menemukan satu pun perasut Maka dari itu dia mencoba untuk menahan benturan jatuhnya Pesawat itu dengan mengikat dirinya Pesawat itu jatuh ke tanah Benturan yang kuat tersebut membuat pesawat hancur berkeping-keping Tetapi lagi-lagi kakek selamat Kakek berhasil sampai ke kota besar Akhirnya dia berhasil menjual emasnya Oke lah kalau begitu Cukup sampai disini Karena ceritanya telah selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya